Assalamualaikum Selamat pagi anak-anak hebat Nah bagaimanakah kabar kalian hari ini Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa bersama dimulai Ya Allah ya Tuhanku Semoga apa yang akan kami pelajari hari ini Bermanfaat bagi kami, amin Berdoa selesai Nah anak-anakku yang hebat Pada hari ini kita akan belajar Tema 1, Tubuhku Dan subtema 2, Tubuhku Apakah anak-anak masih ingat tentang lagu Kepala Pundak Lutut Kaki? Nah sekarang ayo bernyanyi bersama Semuanya bernyanyi yang keras ya Nah dalam hitungan 3 semuanya mulai bernyanyi Satu, Dua, Tiga Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Mata Telinga Mulut Hidung dan Pipi Sekali lagi Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Mata Telinga Mulut Hidung dan Pipi Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Yeay Tepuk tangan untuk kita semua ya Kalian hebat Sudah bisa bernyanyi dengan bagus sekali ya Lagu Kepala Pundak Lutut Kaki ini diciptakan oleh Pak Kasur ya Nah sekarang Coba marilah kita mengenal yang namanya Panca Indra Ya Panca Indra berarti adalah 5 Indra Atau 5 alat Indra yang dimiliki oleh kita Sebagai manusia Apa saja kah itu Perhatikan gambar Pada video ya Dalam video itu ada gambar kepala Ya Nah dalam kepala ini terdapat Panca Indra atau 5 Indra 5 alat Ya Apa saja kah Alatnya itu Atau Panca Indra nya Yang pertama ada Mata Ya itu menunjukkan gambar mata Mata Digunakan untuk Melihat Ya pintar Mata digunakan untuk melihat Itu Indra yang pertama Kemudian yang kedua ada apa lagi Selain mata Ya ada lidah Coba lidah kan Lidahnya mana Coba lidahnya Nah ya Lidah Lidah digunakan untuk mengecap rasa Ya kalau kita makan sesuatu Misalkan makan gula Maka kita akan tahu Rasanya manis Ternyata yang mengecap rasa itu adalah Lidah Contoh lagi kita makan Garam Nah makan garam rasanya apa Iya rasanya asin Siapa yang bisa merasakan asin Lidah Ya Lidah itu rasanya asin Jadi jaga baik-baik lidahnya ya Jangan sampai rusak Maka Jangan terlalu Apa Jangan minum air yang terlalu panas Nanti akan merusak Fungsi lidah kita ya Selanjutnya Selanjutnya panca indera yang ketiga Ada hidung Mana hidung kalian Coba dipegang Nah ya Hidung fungsinya untuk Mencium Ya Mencium bau Misalkan nih Kalian belum mandi Nah hidung itu bisa mencium bau Tidak enak dari tubuh kalian Nah ya Seperti itu ya Misalkan ada bau wangi Parfum Kalian bisa mencium Dari mana Ternyata hidung yang mencium Coba sekarang kalian tekan hidung kalian Tutup rapat-rapat Apa yang kalian rasakan Tidak bisa mencium ya Tidak bisa bernafas ya Selanjutnya indera yang keempat Yaitu kulit Kulit ya Ini kulit Kulit tahu kulit ya Kulit Kulit itu dipakai untuk merabak Contohnya kulit pada tangan Ya Tangan itu dipakai untuk merabak Memegang Coba kalian pejamkan matanya sekarang Ya pejamkan matanya Sekarang kalian Sekarang kalian Tangan kalian Megang rambut Ya Bagaimana ras Anup Itu Tekstur rambutnya Kasar atau halus Kasar ya Nah Kok bisa tahu kasar Karena tangan ini kita Ya Pakai untuk merabak Sekarang tangan kita pegang Telinga Nah ini apa ini Yang kita pegang ini Nah telinga Tahu dari mana Karena ada kulit yang memegang Ya Pinter sekali Jadi kulit dipakai untuk merabak Kemudian yang terakhir apa ya Pancah indera yang terakhir Ya Hebat sekali Pancah indera yang terakhir adalah Telinga ya Telinga ini dipakai untuk Mendengar ya Kalian bisa mendengar suara Pak guru dari situ Bisa dong Karena apa Karena kita punya telinga Yang masih berfungsi dengan baik Coba sekarang kita tutup Telinga dua-duanya Apakah kalian bisa mendengar Suara pak guru Ya tidak Tidak bisa ya Coba sekarang dibuka lagi Oh mas Ya Dibuka lagi Nah sudah bisa mendengarkan sekarang ya Nah telinga itu dipakai untuk Mendengar ya Itu tadi ya Lima indera atau pancah indera Ada mata Kulit Hidung Lidah Telinga Ya Itu lima indera atau pancah indera Nah Sekarang Mengenal pancah indera Kalian lihat gambar yang pertama Ada Udin sedang apa itu ya Ya Udin sedang makan jagung Ya Udin makan jagung Rasa jagung Manis Lidah yang mengecap rasa Nah ya Berarti ketika kita makan Yang berfungsi Yang berguna itu yang Bekerja Lidah Merasakan rasa Sekarang lihat gambar Lani Sedang apa itu Lani Ya Lani sedang mencium bunga Berarti indera apa yang dipakai oleh Lani Iya Hidung untuk membau Nah Sekarang kita amati gambar yang ada di bawah Tiga gambar yang di bawah Ada Siti sedang memegang ya boneka sambil menutup mata Ada Benny Ya Kemudian ada Dayu sedang mendengarkan radio Nah ya Berarti mereka sedang Beraktifitas ya Siti memegang boneka Dengan indera apa Iya Kulit Indera Berabak Benny sedang apa itu Yang membaca buku Melihat buku Berarti pakai indera Penglihatan mata Dayu mendengarkan radio Pakai indera apa Iya Pakai mtalinga Sekarang Coba kita bermain bersama Yuk Kita Bermain bersama Dari gambar yang paling Oh dari tulisan yang paling atas Hidung Manakah Yang Sesuai dengan fungsi hidung Gambar yang mana Gambar yang mana Yang sesuai dengan hidung Iya Pintar Gambar anak yang sedang Mencium bau makanan Ya Di piring warna biru itu Kemudian selanjutnya Gambar Eh mata Mata Mana yang sesuai dengan fungsi mata Iya Pintar Anak yang sedang membaca buku Yang ketiga Telinga Manakah yang sesuai dengan fungsi telinga Iya Anak yang sedang mendengarkan Radio Lidah Mana yang fungsi lidah Iya pintar ya Anak yang sedang menjilat es krim Kulit Mana yang Sesuai dengan fungsi kulit Iya yang paling atas ya Yang anak yang sedang Memegang Nah sekarang kalian Kerjakan yang ini Coba Kira-kira Kegiatan mana Yang menggunakan kaki Yang atas Ya yang mana ya Yang menggunakan kaki Dicentang ya Yang bukan Disilang Oke Kemudian yang kedua Kegiatan mana Yang menggunakan mulut Iya Yang pertama Yang menggunakan kaki ya Anak sedang bermain Bola Pintar Yang kedua Mana yang menggunakan mulut Iya Pintar sekali ya Anak pertama Anak sedang minum Nah Sekarang Coba Kita pasangkan Bersama-sama ya Dengan bantuan orang tua Bimbingan orang tua Coba Kerjakan Pasangkan nama panca indera Dengan gambar yang sesuai Dan tuliskan fungsinya Oke Sif Semangat belajar Sampai disini dulu Pembelajaran kita pada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh